siap oke take 1 kamera rolling action Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat Assalamualaikum Hai teman-teman semua yang ada di seluruh satu maupun ada di rumah kembali lagi di acara kita yaitu kenapa ngawal kong bersara Pramuka nah dan kali ini kita sudah tahu yang tersebut misalnya ini siapa cuma ada yang tahu izin di buka ya izin di buka walaikumsalam warahmatullahi wabarakat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat sehat siapa aja nih Kak ya setelah kembali siapaan di waya perkotaan terutama ya menebutkan pasca pandemi tapi tetap kita terus dan harus tetap tadi menghimbau pasarakat tetap menjaga protokol kesehatan beristiranya enak kalau dengan hati seperti itu iya apalagi sekarang Kak Kak ini sebagai pencahat ya iya insya Allah pasti sangat banyak sekali itu bahasanya harus dimanak masyarakat terus secara langsung langsung kita Bapak ini langsung menjun betul oke Kak bagaimana dengan empat podcast kita ini enak Alhamdulillah ini merupakan salah satu eksistensi dari kepermukaan di bawah kekuaran kecamatan panas yang memang ini cukup apresiasi termasuk salah satunya sekarang saya di udang disini dan bisa dilihat langsung bahasanya dari sisi ade-ade selaku anggota peramuka ataupun salah satu pengurus suara kecamatan panas ini cukup apresiasi dari kami selaku kecamatan panas dan ini salah satu sumber motivasi bagi kami dan insya Allah bagi kedepannya bahasa kekuatan akan lebih maju insya Allah kemarin Alhamdulillah dari kekuatan sendiri itu mendapatkan kekuatan pertama kecamatan anak kita ke kesan juga dari keselan si anggota bagaimana kecamatan kekembangannya lagi dari itulah salah satu prestasi yang ada di bawah naungan kekuatan kecamatan panas justru yang sangat serius bagaimana cara kita pertahankan yang insya Allah dengan cara seperti ini tidak hanya prestasi yang kita pertahankan justru membuahkan hasil yang lebih bagian ke depannya di bawah naungan kekuatan kecamatan panas insya Allah sup kami jadi yang susah adalah mempertahankan ini karena tema kali ini adalah kekembangan jadi pertanyaan-pertanya ya menurut bagaimana melihat antusias kepermudahan dalam mengenai jika di masa ini betul bahwasannya kaitan baik ancaman tantangan hambatan dan menungguan ini merupakan salah satu tambahan yang keparah nah disinilah tantangan kami juga yang mudah-mudahan dikala ada sebuah wadah baik itu keperamukaan baik itu karangtaruna yang menaungi para pemuda pemudi yang ada di wadah kita insya Allah ini akan berjalan dengan baik tapi tanpa ada wadah nah kita harus berjalan wadah dulu ada gak wadahnya nah kita atau kami dari perintah bagaimana cara tadi mengeksistensikan sebuah wadah dan manajemen di dalamnya tidak boleh ada elemen yang kosong contoh pertama ada kedua ada orang ketiga ada anggaran keempat ada satu jenis tapi kalau salah satu elemen ini cukup nah ini tantangan kita bagaimana cara yang kedepannya kami juga akan mendukung selama ini ada wadah ada kemauan termasuk salah satunya ya adik-adik selaku generasi penelus bangsa di penanggungan kekemukaan ini yang perlu kita berdasarkan pertama oke siapa tadi tadi berbicara tentang hambatan-hambatan ya hambatan terus kejuangan yang memang mungkin sulit ya untuk pemuda kalau sini tidak ada wadah bagaimana cara kita sebagai pemuda ini pemuda untuk terus belajar lebih semangat lagi dalam baca jadi setiap hal yang menjadi ancaman tantangan hambatan gangguan pasti akan ada satu masalahnya pemecahannya nah disinilah kita harus bisa membuat sistematika setiap tantangan bukan kita membuat atau tidak boleh pasti ada pemecahannya makanya kita kali ini kami ingin berkonsterasi terutama bagi generasi pemuda atau generasi penurus bangsa khususnya pemuda dan mulai lembaga ini kami ingin mengajak peran serta pemuda bagaimana cara untuk membuat memperkenalkan permasalahan ini terus inilah kami juga dalam pemerintahan mengevaluasi mana sih yang eksis ya alhamdulillah kalau terlihat dari sisi wadah kepermukaan ini cukup eksis dengan berbagai permasi ataupun dari sisi ya organisasi yang lainnya tentang kepemudaan nah disinilah kami yang mudah-mudahan secara prioritas kalau sudah menggatakan asistensi saatnya perlukaan yang menjadi langkah pertama yang harus kita dukung kita bantu seperti itu apalagi mudah saat ini dengan zaman yang sifatnya ya canggih terus sifatnya di milenial ini butuh bahasan mungkin dikatakan dari biologi kita nanti mungkin nanti kita bicarakan lah seperti itu mungkin seperti itu ya mudah-mudahan untuk tadi kakak telah membicarakan bagaimana cara kita mengatasi hal mudah-mudahan kita termotivasi ya teman-teman biar terus semangat semangat dan dari segala hal oke kak lanjut lagi kak ini ada dari tadi kalau khusus untuk Pancasila sendiri gimana nih kak ya inilah yang perlu kami tekankan di saat ini sebagai batasan atau pedoman kita apalagi jangan sampai saat ini informasi terbuka akhirnya kita tidak punya pedoman itu ya terbulah kancurannya nah makanya disini kita bahwasannya secara normatif secara ideologi kita harus tahu nah ini merupakan dasar negara kita semua harus dikatakan dengan dasar negara kita insyaallah ini yang mengetengi semua informasi yang sangat terbaik kalau kita sudah punya di dalam hati itu di Pancasila insyaallah ini akan sesuai dengan apa yang menjadi norma-norma kehidupan di negara kesatuan mengetah betul ya betul terus tadi kita bilang bahwasannya seorang memahami tentang Pancasila sekarang kita bilang kita muda tidak semuanya paham tidak semuanya paham Pancasila apalagi sekarang banyak sekali muda yang memang ada terjumus dan segala hal memang bisa ada hal-hal yang berarti itu berbeda sekarang apalagi dalam halnya perjalan pemuda sekarang makanya disini kalau kita bisa memahami secara umum bahwa dasar negara kita waktu Pancasila kita harus tahu dari silah satu kedua ketiga keempat ini juga dan kelapa pemuda kita adalah sebagian yang tidak paham ataupun tidak tahu disini kalau kita sudah tahu kita harus juga memaknai apa yang disirah masyarakat ketua nah disini merupakan pengeluman yang hakiki yang perlu kita tertanam bahwa kita punya agama sesuai dengan agamanya masing-masing tapi insya Allah pasti semua punya hal yang baik nah dikauh seperti itu insya Allah kita setiapnya akibatkan secara hakiki atau dari dalam hati terus masuk ke sirat kedua apa ayo deh tahu saya dua ayo pertama kemanusiaan yang ada nah kemanusiaan yang ada disinilah peranan pemuda jangan sampai bahasa masih kuat jangan merasa ada banyak hal yang terbuka dia mampu tidak disini kita harus bisa menimbang mana yang sesuai dengan porsi kita dan beradab ya kalau tidak beradab jangan dipakai contoh misalkan informasi tentang wah ABCD pembunuhan dan lain jangan ikuti itu tidak beradab kan nah mudah-mudahan ini dengan memaknai silah pertama kedua dan selanjutnya insya Allah ini jadi penerimaan hidup kita makanya disini telah jadi ideologi apodas ini ya kita tolong sepikan selain tahu hafal dimakai capas lo pisah itu itu teman-teman juga mungkin apa ya betul 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 yang tadi sudah dikatakan sama kefirman sendiri yaitu gimana kita harus paham juga dimaknai ideologi juga tasar dan harga untuk kita ya mungkin itu tadi adalah pertanyaan ada gak sih jadi khususus kecamatan panas program-program maupun perbedaan untuk kemudian ikat inilah yang kadangkala ya ini juga merupakan sebuah hambatan kalau secara khusus apalagi dikaitan dengan program kerja dan di dalamnya ada agaran gitu ya memang belum ada tetap sejati selaku pimpinan di kecamatan atau selaku kecamatan ya kami bagaimana cara membangun secara ya sewadai ya termasuk kita mengucapkan wadah-wadah atau wadah-wadah yang sudah ada salah satunya kata runa makanya disini juga kami punya tanan yang cukup ya tadi pertama kami juga bagaimana cara mengeksistensikan kebah-wadah tersebut nah disini lah dikala kita membangun diri sendiri ataupun wadah ya jangan tergantung kepada pihak-papun apa yang menjadi kekuatan kita sesuai kemampuan kita kenalah kita dan insya Allah dikala sudah memperlihatkan diri wadahnya sudah terbangun dan sisi pemerintah baik itu kecamatan desa kecamatan rekawatan ini akan support karena sudah sedemikian rupa termini baik makanya pemerintah yang terus memberikan suapan nasi tapi dari kita dulu untuk memperlihatkan terhadap pemerintah insya Allah pemerintah akan ya tadi akan merangkul dan mendorong kemajuan negara ini seperti itu jadi itu semua kembali 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 itu nah kak maksudnya kan kalau punya ada wadah yang juga seperti gelas gelas pasti buat minum kan harus ada wadah kan kak kalau kita sudah memiliki wadah itu terus ada hal yang memang suka ada pro dan kontraknya dari dari dalam wadah itu gimana kak cara kita melalui kalau kita sudah mengahat tentang kehidupan pasti akan ada sisi positif sisi negatif ada kelebihan ada kelahan seperti itu ini hukum alam hukum alam disini peranan kita bagaimana caranya untuk berbicara dengan kemenerian koko jadi tidak berarti lebihnya kita perhatikan lebihnya tidak justru kekurangan jadi kita kalau diberikan satu anugerah oleh Allah SWT ya tadi pikiran kita kekuatan kita kita harus berbicara dimana titik lemahnya disini kita harus disambangkan tentang titik lemahnya kalau sudah tahu tentang titik lemahnya disini lah kita harus bisa memicahkan masalah dengan cara seperti apa itu tadi semua elemen semua orang yang dalam wadah itu ya anggap lah kalau ada ini kotor kan baratnya harus dibersihkan nah kalau dalam sebuah lembaga ada yang tidak terlalu motivasi bagaimana kita harus bisa membangun motivasi itu dengan cara sesuai dengan kemampuan kita masing-masing insya Allah intinya pada prinsipnya dalam sebuah wadah itu kita harus mempunyai tujuan setujuan itu kita tutupkan berarti kelinian apa kita harus bersama misalnya bersama akhirnya memfakat dari sanalah pemakanan itu akan dijadikan satu beban untuk menuju tujuan seperti itu berarti seperti itu ya teman-teman dari pembahasan keafirman ini sangat bangun syok bangun menurut sendiri minta tadi kan di luas persisnya dari kelemahan tersebut sekarang itu pemuda-pemuda sekarang melihat kelemahan orang saya tidak bisa apa-apa ini teman-teman yang merasain hal seperti itu saya juga seperti ini saya tidak seperti ini saya tidak seperti ini saya masih ini saya tidak bagaimana kemampuan itu kemampuan itu sekarang itu pemuda-kemampuan benar-benar harus tingkatan ya betul nah kita tadi jangan sampai menangani banyak canggap pasasunan nama canggap jadi kita harus menatap itu ke atas ke depan kiri kanan ataupun ke belakang nah ini yang kami kompresi nah yang kedua tadi jika lah kita bercakap ke atas akhirnya kita kemana ini kemampuan ke sifat kita apakah ada kegantan mental di kita kalau mentalnya jelek drop mau maju tidak justru disinilah mental kita harus dibangun terus yang kedua kita melihat kesegara 8 8 juruk mata angin nah disini nah kedua yakin diantara semua pemuda yang berarti oh ini 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 sama yang masih ada kekuatan apa kekuatan itu munculkan minimal apa punya ide kekuatan yang lain apa kita ya tadi dalam semuanya itu kan ada kerjasama kita tarik dalam menyebabkan untuk mengisi kelemahan kita tapi pasti ada kelemahan dan kelemahan nah kita harus bisa masukkan yang positif kalau sudah positif baru akan berjalan yang misalnya jadi contoh yang atas kalau sudah jadi contoh kita bagaimana cara melangkah ke contoh tersebut jadi jangan jadi saingan tapi jadi seperti itu jadi kita merasa insip lihat terus ngerasa wah kebisah jangan ngerok nantar 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 jadi orang yang lebih dari kita itu adalah motivasi contoh betul siap benar terus apa ini ada dari sponsor dari kedai rambut cipana red inilah keluar raje panas itu mantap sudah ada ketanya alhamdulillah kita di sponsori oleh beberapa sponsor minum kita minum barum barum alhamdulillah mantap jaker kasih iya persagi alhamdulillah kita juga sponsor sponsor pertama itu ada kedai 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 padri iya betul terus ada kedai padri desain terus ada klaus kemarin nyoba produk ya makanan lokasinya dibangun dari THRG masuk dari anak-anak itu juga terus ada fotografer ini yang fotografer kemarin tidak tidak di bawah juga di coba untuk mencoba bagus juga bisa hebat bisa dan ada komputer mungkin ada yang sekarang komputer bisa di sini juga kita dari sponsor ini menyambung kita nanti kita sampaikan ke kawan boleh boleh siap boleh boleh lanjut kalau dari sisi sistem alhamdulillah juga kebijakan pemerintah kompeten Canyur termasuk semua aparat si penegara di event tertentu menggunakan pakaian dinas keperlukaan ini salah satu pengikat salah satu motivasi ya tadi bagaimana caranya ya tadi mengaksisten setiap tahapan-tahapan dari mulai TK sampai MAA sinergitas antara pemerintah dengan lembaga permukaan yang kedua ya tadi tinggal peranan kawan-kawan selaku anggota yang eksis gitu yang ada pada saat ini tadi bagaimana cara menyampaikan peranan siswa-siswi dari mulai tingkat bawah sampai itu harus terus mencintai setelah mencintai memaknai setelah memaknai memaksanakan tapi tetap persi-persi jiwa keperlukaan akan datanam selama-lamanya seperti itu ini ada harapan atau keinginan untuk kemudahan peramukaan dan peramukaan di jenis inilah salah satu peringkat untuk jalannya keperlukaan di kewaran kecamatan mas justru pada saat ini mencapai terima kasih banyak yang kami sudah bisa mengenvoluasi terutama tentang existensi keperlukaan kewaran yang ada di bawah kewaran kecamatan mas ini berjalan dengan baik termasuk kawan-kawan adik-adik yang memperhatikan kompulasi ini juga sudah memperlihatkan potensinya ada di bidang ada di bidang usahanya ada di bidang sosialnya ini yang sepertinya cuman rangka kita ini kemudahan lagi maca mengembangkan termasuk memperhatikan yang sudah disampaikan itu yang jadi tantangan kita bagaimana caranya kembali ke arah iya ini pasti kembali lagi pada kita kemana-kemana jadi seperti ini dari tadi itu tema peramukaan terima kasih mungkin siap siap sampai ke sini terus memberikan ilmu untuk kita semua mudah-mudahan bisa kita amalkan bisa kita kembangkan kembali terus bisa kita usahakan harapan kita semua yang 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 seperti ya kak oke saya selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh